Oke, saya akan melanjutkan materi kita sedikit tentang whole part Yaitu termasuk dalam struktur objek dan hierarki kelas Jadi sebenarnya whole part ini sudah pernah saya singgung juga pada saat saya menjelaskan materi mengenai kelas dan objek Tapi disini untuk whole part dikhususkan sendiri beserta contoh Oke, kita langsung masuk saja struktur kelas itu sebenarnya dibagi menjadi dua macam Ada yang pertama itu strukturnya yang namanya whole part sama genspec Kalau misalnya whole part ini adalah bagian Tapi sedangkan genspec itu sebenarnya ini adalah masuk ke dalam inheritance Atau spesifikasi Dia kalau misalnya untuk genspec itu termasuk ke dalam inheritance atau spesifikasi Jadi seperti turunan itu Itu termasuk dalam genspec Nah, sekarang saya akan hanya membahas mengenai whole partnya saja Whole part memperlihatkan hierarki dari suatu kelas sebagai komponen dari kelas lain Yang disebut dengan sub-objek Contohnya misalnya kelas mobil adalah whole Sedangkan partnya itu adalah mesin rangka dan lain-lain Jadi ada whole partnya Jadi kalau whole part itu sebuah bagian Jadi kalau misalnya kita punya kelas mobil Maka pembentuk dari mobil itu Ada mesin, ada jog, ada setirnya, ada bannya, dan lain sebagainya Misalnya Contohnya lagi itu adalah untuk membuat Misalnya ada sebuah kelas laptop gitu Atau kelas komputer saja Kelas komputer itu adalah wholenya Sedangkan partnya itu adalah Di komputer itu ada CPU-nya Ada RAM-nya Ada memo dan lain-lain sebagainya Misalnya itu adalah whole part Jadi kalau misalnya kalau contohnya Kalau saya bandingkan dengan genspek tadi Kalau genspek misalnya mobil itu Yang utamanya atau bagi apa namanya Induknya Sedangkan spek spesifikasinya itu adalah mobil truk, mobil sedan, dan lain-lain gitu Nah jadi beda ya antara whole part dan genspek Kalau whole part itu memang pembentuk bagian Pembentuk dari sebuah kelas Sedangkan genspek itu lebih ke spesifikasi atau inheritance Nah disini saya memberikan contoh bahwa Misalnya contohnya terdapat kelas mobil dan kelas car dan kelas engine Kelas engine adalah bagian dari car Relasinya biasanya disebut dengan whole part atau komposisi Atau biasanya whole part ini juga disebut dengan komposisi Atau komposisi Nah jadi komposisi setiap mobil itu mempunyai mesin Setiap mobil pasti punya mesin Atau misalkan setiap pena punya tinta gitu Setiap pena punya mata penanya Nah seperti itu Itu adalah whole-nya Whole-nya adalah pena Tintanya itu adalah part-nya Next Nah disini saya contohkan sedikit mengenai whole part Misalnya ada public class car Disini saya sudah membuat private final engine Nah di dalam kelas car Saya sudah men-set bahwa engine itu adalah atribut dari car Nah ini adalah contoh di bagian dari whole part Jadi engine itu adalah atribut dari car Ketika public car Ketika konstruktor car dihidupkan Maka ketika car dihidupkan Maka engine pun akan dihidupkan Ini adalah kelas engine-nya Kelas engine-nya saya kosongkan aja Cuma seperti itu saya buat Nah jadi saya mau menjelaskan bahwa disini Ketika car-nya dihidupkan Maka whole-nya dihidupkan Maka part-nya pun ikut dihidupkan Atau diaktifkan Nah disini komposisi adalah bentuk khusus dari agregasi Sebenarnya dia itu termasuk death relationship Selain objek digunakan objek tidak memiliki life cycle Jika induknya dihapus Maka objek anaknya juga terhapus Misalnya contohnya seperti disini tadi Kalau misalnya car-nya saya destroy Atau saya hilangkan Atau saya hapuskan Maka engine-nya pun akan ikut terhapus Karena apa? Karena dia bagian Kalau car-nya hilang Atau car-nya dihapuskan Maka engine-nya jelas dihapuskan Kenapa? Karena engine-nya adalah bagian dari car Beda dengan agregasi Kalau agregasi atau bagian gen spec tadi Walaupun kelas bapaknya dihilangkan Itu tidak akan menghilangkan Kelas anaknya Misalnya kelas anaknya salah satunya hilang Ya sudah tidak masalah Karena apa? Karena dia tidak akan terpengaruh Seperti itu Atau contohnya misalnya seperti ini Ada house, ada room Jadi satu rumah punya banyak kamar Atau banyak ruangan Jadi kalau misalnya rumahnya dihancurkan Maka ruangannya pun ikut hancur Seperti itu Atau contohnya lagi ada question sama option Jadi ada pertanyaan Ada jawaban dengan pilihan Single and can multiple Nah jika kita mendelep pertanyaannya Maka all option atau pilihannya Itu juga akan ikut terhapus Itu adalah whole part Jadi perlu diperhatikan bahwa Biasanya kalau ciri-ciri dari whole part Itu biasanya Partnya itu atau bagian dari wholenya Akan menjadi atribut dari kelas wholenya Contohnya seperti ini Car atributnya adalah engine Misalnya saya tambahkan dengan Saya punya kelas Apalagi misalnya saya punya kelas ban Saya punya kelas ban Maka private final engine Kemudian private final ban Boleh, tidak masalah Kemudian public car Ketika saya membuat konstruktor di sini Engine sama dengan new engine Misalnya ban sama dengan new ban Jadi ketika car dihidupkan Atau car dibuat Maka perlu yang namanya mesin Engine dan juga ban Karena dia adalah pembentuk dari car Itu beda antara agregasi dan whole part Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!